Satu peluru gitu kan Ya oke sih, tapi berarti kan Gak bisa masuk posisi banyak-banyak ya Ya, dan menurut Cuali, maksimal berapa nih? Kalau kita bicara Margin requirement 100 dolar Per posisi, kita punya 10 posisi Kira-kira Maksimal masuk berapa posisi Kalau aku biasanya gini Mungkin kita kan tetap harus Walaupun kita punya 10 peluru ya Tapi kita kan pertama harus lihat probabilitas Terus harus lihat juga nih Instrumennya seperti apa Kalau kayak forex ini kan high risk High return kan, kalau high risk high return Berarti kan sebenarnya Gak bisa juga, jangan sampai overtrade Kalau bisa kita cari yang bener-bener probabilitasnya Itu gede, maksudnya tuh Kayak misalnya sehari paling banyak dua itu juga Menurutku udah terlalu banyak ya Tapi cari yang probabilitasnya itu gede banget Soalnya Contoh kayak aku di salam juga, misalnya aku punya uang Katakan misalnya contoh ya, 10 juta Pasti aku gak mungkin 10 juta, 10 jutanya aku pake trading gitu Tetap aku selalu mau market bullish, mau market bearish Akan selalu sisain cash gitu, 20% Apalagi yang ke forex ini kan Yang maksudnya lebih beresiko dibanding saham gitu Kalau aku kayak gitu ya caranya Cuma mungkin kalau orang yang udah lebih jago ya Aku gak tau lagi gitu Ya, ya Oke, oke Kalau Cialin gimana? Menurut Cialin Kira-kira 1000 dolar Per posisi kurang lebih untuk 0,1 lot itu Margin requirementnya 100 dolar Jadi kurang lebih Dengan uang 1000 dolar Secara bersamaan kita bisa mengambil In teori 10 posisi Tapi kalau 10 posisi Turun ya Kena margin call gitu kan Jadi kira-kira Money management Gimana nih? Berapa posisi yang kira-kira bisa diambil? Aku mau buka, tutup Baru buka yang baru, tutup gitu Satu-satu aku bawahnya Satu-satu ya? Oke Oke Nah soon Mungkin ini info juga buat semua yang lain Soon kita akan ada Sebenernya kita sudah ada micro lot di MEFX Tapi itu masih belum bisa menggunakan aplikasi MEFX Masih di metatrader saja Dan soon itu akan Ada di aplikasi MEFX Gak tau nih sebelum trade venture yang selesai Atau udah keburu selesai Nanti bisa Bisa tradingnya seper-sepuluh lagi Jadi nanti bisa 0,01 lot Berarti Kayak Modalnya bisa dibawa seribu ya? Modalnya nanti bisa dibawa Modalnya bisa Bisa 500 ribu rupiah Bahkan cuman of course Kalau 500 ribu ya Apa? Kalau 500 kayak kena spread aja Kalau bisa hiturnya Abis kali ke nomor 2 Kalau 500 ribu itu berarti Kurang lebih bisa ngambil 3 posisi nantinya Kalau seribu kan sekarang bisa ngambil Oh 500 dolar ya? Iya Oke oke 500 500 ribu 500 ribu itu Iya rupiah Berarti kurang 35 dolar Kalau gak salah 36 dolar Minimum itu minimum Of course direkomend Modalnya lebih gede Supaya bisa trading Dengan lebih Apa Ada buffer lah gitu ya Tapi minimumnya Nanti secara legal Akan turun Menjadi 500 ribu Saat ini minimumnya 1 juta Oke oke Gitu Oke Mungkin temen-temen Kalau ada yang mau nanya Boleh ya Amrit Mumpung lagi lain Boleh 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 Yes silahkan kita buka pertanyaan Ini tadi ada pertanyaan Tapi pertanyaannya itu ya Apakah ada Di sini banyak kan Tim Olive garis keras Enggak Iya nih Sama-sama Dari tadi loh Bangkit Siapa lagi tadi Ada banyak tau Yang fans ijo-ijoo Banyak juga dari tadi Kita lihat di chat ijo-ijo Masa sih Eko udah dikasih tau nih Sama Wirawan nih Dikasih tips tuh Iya Minimum 0,1 saat ini Wirawan Dia bilang 0,05 aja Kalau modalnya 1000 Nanti masih belum ya Microlotnya ya Iya Kalau sebenernya ada Sudah ada Tapi tidak ada Tapi di Meta Di Meta Di Meta 5 Iya Itu followersnya Cialim tuh Baik-baik banget Kasih tips Gitu-gitu Dia ada lah Kalau 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 mau ngasih tips Di DM aja Pak ada yang nanya Micro 1 lot 1000 USD Pak SAH Yes Betul Jadi kalau misalnya 1 lot itu kan Sama dengan 100 ribu dolar Jadi kalau kita sekarang Lagi trading 0,1 lot Berarti kita sedang trading 10 ribu dolar Gitu Dan karena kita tradingnya 10 ribu dolar Dan Kita bisa menggunakan Leverage 1 Banding 100 Maka uangnya cukup 100 dolar Maka itu Muncul 100 dolar itu Dari situ Tapi kontrak size kita Sebenernya setiap kali kita Klik 0,1 lot Kita sedang trading 10 ribu dolar Makanya sebenernya Ya high risknya itu kan Dari situ kan Karena sedang trading 10 ribu dolar Potensi lossnya besar Tapi potensi profitnya Sama besarnya Gitu Oke Layla Saiful bertanya Kalau dari awal Belajar dari mana Ci Nah Aku menjadi Jadi aku yang bertanya Pada Amrit Follow dong Kalau mau belajar Di aplikasi Sebenernya Di aplikasi MFX Ada menu edukasi Di situ ada videonya Dari 0 Bisa belajar Videonya singkat-singkat Dan mostly cartoon Malah Yang beginner Jadi gampang banget Belajarnya Videonya juga cepat-cepat Jadi gak musen ya Pertanyaannya ke gue semua nih Bagaimana caranya trading Di metal Iya dong Namanya kita mulai ya Ke MIFX.com Nanti kita orang buta Nonton orang buta Betul Betul Silahkan ke MIFX.com Buka akun MIFX Terus kemudian Klik menu multilateral Di situ tempatnya Kita menemukan Akun mikro kita Iya Dan Ini disini guys Betul tuh Ada edukasi tuh Guys Disitu guys Tuh Minimum deposit Ini anak-anak saham Maklum Yes Tenang aja maklum Di maklumi Minimum deposit Berapa Minimum deposit Saat ini Satu juta Cun akan menjadi Lima ratus ribu Kita menunggu Mbak Pepti Sebenernya Memberikan Karena ini semuanya Skor sekitar regulated Kita mengikuti Ada Om Ben Ada Om Ben Oh iya ada Om Ben Eh ada yang bilang Yang kalah Trading ini Trade venture Joget sama Om Ben Om Ben mau Emang joget sama kita Mbak Nah Hukumannya apa nih Om Ben Om Ben aja yang pilih Hukumannya apa nih Om Ben Gak tau fansnya Om Ben Dimana-mana Oli By the way Aku tadi Mungkin mau nambahin Kan tadi kan Cialin ada Pertanyaan tuh Yang tadi Cialin bilang Kalau mau mulai Dari awal Dimana gitu kan Mungkin kalau misalnya Buka akun demo Tadi kan bisa belajar Dari yang video edukasi Tapi kalau misalnya Buka akun yang real Karena tahun lalu Aku udah Pernah buka Itu MFX Punya kelas Yang ajar Pandui kan Oh yes Betul Kita ada webinar juga Jadi Menurutku Kalau yang kita Di saham ya Yang udah bisa Technical Kalau kita ikut kelas itu Jadi kayak refreshing Lagi gitu loh Karena padui juga Ngajarinnya Technical Analysis kan Fibo dan lain-lain Sekaligus Bisa tanya jawab Apa yang kita gak tau Nah Ini aku mau Kasih tau dulu nih Jadi Pas waktu itu NFP Itu aku Kayak sehari sebelumnya Ikut kelasnya padui Dan padui itu Udah ngingetin Kalau yang masih baru-baru Baik Jangan pasang posisi Deket-deket NFP Tapi aku lupa Tahu gak Lupa jadwalnya Kalau kayak Bentar lagi Mau NFP Bandel ya kan Bukannya nyatet Akhirnya yaudahlah Kejadian Oke Ya semoga Semoga kali ini Berbeda Apalagi dengan 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 Stop loss yang lebih disiplin Mengurutkan Signal Om Ben minta ditraktir Ebistek Katanya Aku jadi iklan Ebistek ya Ebistek udah tutup Udah gak ada Ebistek Om Ben Suara Ci Olive Buat baper Blalak Blalak Padahal suara aku cempreng loh Yang kalah dan sikop Buatnya Sama Cialin 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 nih kenapa Mau terima Tantangan dari aku Gitu Tantangan cuan Masa ditolak Tantangan cuan Masa ditolak Gitu loh Gini loh Olive Aku tuh sebenernya tuh Nih pamer buku ya Udah lama loh Beli buku ini Forex Mindset Ya kan Dari dulu Maju mundur Maju mundur Gak Coba-coba kan Kalau ditantang begini Langsung terjun gak Langsung terjun Udah gitu Akun live lagi kan Kalau cuan adalah real Kalau lost Adalah real juga Gitu kan Jadi bisa belajar kan Pastinya yang gak Terus Abis itu Aku suka CMAFX Karena apa tuh Getol banget Edukasi ya kan Jadi tuh Gak cuma ngajakin Eh Trading Forex loh Tadi Forex Tapi kita gak Dikasih kailnya Gitu kan Nanti aku Kejeblembang Gitu kan Kalau MIFX tuh Diajaring kita tuh Kayak gimana Step by stepnya Gitu Jadi tuh Aku suka gitu Oh ini tuh Ada misi Dan edukasi Biar kita semua tuh Grow together Gitu Maksudnya dalam artian Skill tradingnya tuh Nambah Oke Udah ngicipin Cuannya saham nih Gitu Kalau Forex kan Di atasnya lagi nih Profile risikonya nih Tapi kan Kalau misalnya Skill trading Aku meningkat Gitu kan Aku kan sebenernya bisa Trading instrumen Apa aja ya Enggak sih Kayak gitu Jadi aku kayak Kapan lagi Gitu loh Mumpung ada konteksnya Kadang-kadang kita tuh Kalau gak dikondisikan Gak dijeblosin Tuh gak Jalan-jalan gitu Jadi tuh Udah lelah Pas ini banget Enggak jadi Afiliator Enggak dong Jangan dong Jadi Afiliator Tapi sebenernya Tapi kalau Mau buka MIFX Pake kode referral Boleh juga sih Itu bukan Afiliator ya Ada-ada Itu bukan Itu gak dapet apa-apa Aku jadi dari Kekalahan kalian Gak Beda ya Sama yang Tangga itu Yang jutaan orang Tidak menyadari Itu beda banget Itu mungkin Sekalian aja Mungkin Bisa gak sih Jelasin Mungkin nih Jadi banyak Grieri ya Gitu ya Karena Kemarin Keviliator itu Kayak emang Sebenernya Forex tuh Sama yang Binary itu Sama atau enggak Terus Kan Forex ini kan Broker ya Sebutnya Apa Soalnya aku banyak nih Ketemu Kolom komentar tuh Yang kayak Misalnya Kok Ngapain ya Broker Forex Kasih edukasi Bukannya Kalau Nasibat Alah Iya betul Broker Forex Mereka lebih untung Betul Betul Jadi sebenernya Itu sering Seringkali Apa Itu maksudnya Tidak betul Anggepan itu Tidak betul Tidak betul Tidak betul Tidak betul Karena broker Broker itu Yang namanya Pialang itu Sebenernya Itu Bisnisnya adalah Volume Artinya semakin banyak Orang trading Menang atau kalah Mereka mendapatkan Income yang Sama Setiap Kali orang bertransaksi Yang kemudian Semua order itu Di handle oleh Pedagang Atau penyelenggara Kalau misalnya Di Apa Di Indonesia Di BAPETI Itu disebut Penyelenggara Forex Dan mereka adalah Provider-provider Liquidity Kita kerjasama Dengan mereka Dan mereka Yang sebenarnya Mengambil order Dan order itu Sebenarnya Kalau MEFX Liquidity-nya itu Connect ke luar negeri Sehingga harga yang Didapat itu Adalah harga market Dari luar Dari New York Dari London Dan Itu terjadi Makanya ketika kita Trading itu Kalau notice Kita trade Setelah Kita melihat Harga itu Dan harganya Dan itu bisa sedikit Berbeda Bisa beda 0,1 point Atau buntutnya Bisa beda Karena sebenarnya Transaksi itu Diteruskan ke tempat lain Dan kemudian Balik mendapatkan Konfirmasi Dan mungkin Ketika kita klik Di HP Tergantung 3G 4G kita Jadi terkadang Ada delay sedikit Nah Jadi Sebenarnya Kalau misalnya Kita melihat Pialang yang benar Itu beda Kalau binary Yang Yang kita pahami Of course Kita kan dari luar Melihatnya Mereka Yang Yang ambil ordernya Dan mereka memang Ya itu Kalau menang Menangnya 0,8 Dan kalau kalah Satu kali Dan sebenarnya Harga di layar itu Bukan cerminan Dari harga market Jadi Itu Menjadi Resiko Sendirinya Harganya dari mana Dan Of course Kalau di forex Kalau trading Pada transaksi real Berarti Kan ada Impact ke pasar Yang terjadi Dan itu Jadi lebih real Kayak saham Kalau kita beli saham Harganya bisa naik Karena orang banyak Yang beli Begitu sih Itu Pemahamanku Itu kenapa Kalau nasabah juga Ada golongannya Kenapa Itu kenapa Kalau nasabah juga Ada golongannya Ibuk sama bibuk Oh iya Betul Jadi kalau itu Dari penyelenggara Mereka memang Mereka menerima order Dan kemudian Mereka yang memanis Resiko Kalau misalnya Itu sistemnya Di mereka Tapi kalau di MEFX Gak ada Seperti itu Kalau di MEFX Kita dapat order Ordernya langsung Diteruskan Dan kita Cara kerjanya Seperti itu Sehingga makanya Kalau kita memberikan signal Dan kita memberikan edukasi Kita sebenarnya Gak dirugikan Gitu Karena MEFX Pengennya Tradernya Pinter-pinter kan Biar trading terus Ngerasain indahnya Cuan forex kan Karena kan dapetnya Dari komisinya Teman-teman Betul Ceritanya Kalau di Kalau di Luar negeri Di Jepang Di Cina Di negara Di banyak negara Sekarang Forex itu Sebenarnya Menjadi Salah satu Instrumen utama Karena Memang Trader-tradernya Sudah cukup Sophisticated Mereka melihat Oke Pasar saham tutup Mereka masih bisa Trading forex Karena Buka Senin sampai Jumat 24 jam Dan peluangnya Banyak Jadi Goalsnya MEFX Sebenarnya Itu sih Ketika market Indonesia itu Menjadi Semakin Sophisticated Mau mencari Tambahan Instrumen Di luar saham Di luar kripto Forex menjadi Option Dan kita menjadi Platform yang Dipercaya Itulah Goalsnya Itulah Makanya kita Jajalkan Emak-emak Ini Kalau emak-emak Bisa trading Pakai MIFX Kan Tentunya Kita semua Juga bisa Ya kan Tapi kan Emak-emak Emang yang paling Hebat bukan Kan super Jadi kalau Emak-emak bisa Belum tentu Papa bisa Katanya Begitu Raster code Di bumi Dia tahu Bomi Amritnya Ada nanya Ferio Sorry Mau tanya Menggunakan RDN gak RDN Yes RDN itu Untuk saham Dan RDN itu Kita gak pakai RDN Kalau misalnya Di 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 forex Namanya Rekening Segregate Rekening terpisah Karena kalau di forex Ketika kita Mau trading Dan kita Store dana 70% Dana Itu diambil Oleh lembaga Clearing Sehingga Sebenarnya Dananya itu Mostly Di lembaga Clearing Dan kemudian 30% Dananya Disimpan Di satu Rekening terpisah Yang bisa Dimonitor oleh Regulator Setiap saat BAPT itu Memonitor Itu daily Jadi Biar Biar pialangnya Gak bandel Itu Yang boleh dipakai Kalau di pasar modal Iya betul Betul Mirip kustodian Iya betul Ini banyak juga Teman-teman Pasti yang belum tau kan Dipikir kalau misalnya Kita top up Langsung masuknya Ke broker Jadi mungkin takut ya Tiba-tiba Brokernya Apa Ilang Padahal enggak ya Tadi ada yang namanya Surogate bank Nah ini ditunjuknya Sama Bapak Petinya langsung Atau sama si broker Halo Kalau Bank segregate itu Sudah ada Bank-bank yang terdaftar Banyak sebenarnya Jadi Otomatis Karena ada Ada banyak bank Yang bisa Menyediakan Menyediakan Fasilitas itu Jadinya pialang Biasa punya rekening segregate Di semua bank yang Ada gitu Supaya memudahkan Nasabah kan Misalnya Nasabahnya Rekeningnya di rekening Bank B gitu kan Atau di bank M Atau di bank C gitu kan Jadi semuanya ada Nasabahnya bisa milih Biar transfernya cepat Karena kalau misalnya Transfernya Antar bank Terus ada delay Ketika market lagi Gejolak Itu kan mengganggu Nasabah juga Terima kasih